Perkara berikutnya, lima anggota geng motor ditangkap polisi lantaran menganiaya empat warga di Bandung, Jawa Barat. Penganiayaan dipicu emosi karena salah seorang korban sempat melintas di depan para pelaku dengan kenalpot bising. Persoalan sepele akhirnya memicu penyerangan anggota geng motor kepada empat orang korban. Dan inilah detik-detik saat para pelaku mendatangi empat korban yang berada di sebuah gang. Anggota geng motor ini menggunakan penutup kepala dan membawa senjata tajam. Tanpa basa-basi, mereka lantas menganiaya empat korban hingga mengalami luka berat. Berbekal rekaman ini, polisi akhirnya menangkap lima pelaku. Penganiayaan dipicu emosi lantaran salah satu korban sempat melintas di depan para pelaku dengan kenalpot bising. Korban lagi duduk-duduk di depan rumahnya, diretangi oleh sekerobolan kelompok anak muda memakai sebo, tutup kepala, tanpa berbicara apapun, langsung membagi buta, menghampiri para korban, membacok, dan juga menembakkan. Kini polisi memburu 20 orang pelaku lain yang masih buron, sementara para pelaku terancam hukuman di atas lima tahun penjara.